Halo, ikan lele merupakan salah satu ikan air tawar yang banyak peminatnya mulai dari untuk konsumsi pribadi hingga untuk bisnis suplai ikan lele segar Yang pertama yaitu persiapan kolam Kolam yang digunakan menggunakan kolam terpal biasa berwarna biru Dan kita juga mengukur kualitas airnya Dengan pH 7-8 dan suhu 28-32 derajat celcius Ini ada beberapa tips penggunaan air yang baik untuk budidaya ikan lele Yang kedua yaitu penebaran benih Benih ikan lele yang kita gunakan yaitu lele lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat pada umumnya Dengan jumlah tebar 3.000 ekor Dan benih kita dapatkan dari para petani rakyat Yang ketiga yaitu pemberian pakan Pemberian pakan pada ikan lele dilakukan 3 kali sehari yaitu pagi, siang, dan malam Pakan yang kita gunakan palet 781 Dikarenakan harga yang terjangkau dan kandungan protein yang cukup lengkap Pergantian air dilakukan ketika kualitas air yang selalu kita cek setiap harinya berubah menjadi buruk Atau air berubah warna menjadi kotor Jumlah lele yang dipanen ada 2.000 ekor ikan lele Dengan harga 22.000 per kilogram Dan isi 9-11 ekor ikan lele dalam 1 kilogram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!